Assalamualaikum, halo teman-teman semua. WhatsApp Beta merupakan aplikasi WhatsApp resmi versi paling baru yang sifatnya untuk diuji cobakan. Setiap ada update fitur baru, maka fitur tersebut terlebih dahulu akan dirilis khusus untuk para peserta yang telah terdaftar. Saat ini program WhatsApp Beta sudah penuh dan belum ada lagi penerimaan peserta baru. Nah buat kalian yang ingin mengupdate WhatsAppnya ke versi Beta, kalian masih tetap bisa melakukannya walaupun tidak terdaftar dalam program Beta. Oke silahkan simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Samkabuk ini. Terima kasih. Sebagai contoh, WhatsApp yang saya gunakan ini adalah WhatsApp yang masih biasa, belum versi Beta. Dan kalau pun ingin bergabung, disini terlihat untuk program Beta ternyata sudah penuh ya. Bisa kalian lihat. Nah untuk memperbaruinya, mendapatkan versi Beta terbaru, kalian bisa mendownloadnya dari sebuah situs, yaitu apkmirror.com. Ini dia apkmirror.com. Setiap harinya, situs apkmirror.com ini membagikan WhatsApp dalam versi Beta terbaru. Bukan WhatsApp saja, seperti Instagram atau apapun menyediakan versi Beta-nya. Nah untuk contoh disini saya akan melihat untuk WhatsApp versi Beta terbaru. Ya hari ini adalah tanggal 14 Juli, disini pun dia telah mengupdate untuk WhatsApp Beta-nya ke versi Beta terbaru. Jadi kalau kalian ingin selalu update WhatsApp-nya ke versi Beta terbaru, kalian bisa mendownloadnya pada link yang ada di apkmirror ini. Langsung saja kalau kalian menginginkannya, klik saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Contoh saya akan mendownload untuk WhatsApp Beta paling terbaru di tanggal 14 Juni ini. Kemudian pilih OK untuk mendownloadnya. Ya sudah berhasil didownload, kemudian kita buka. Lalu install aplikasi ini sebagai pembaruan ke aplikasi WhatsApp kalian. Jangan khawatir ya, ini udah aman karena memang WhatsApp-nya versi asli. Hanya saja ini masih versi Beta atau dalam uji coba. Kita install untuk menjadikan WhatsApp Beta ini sebagai WhatsApp yang ada di HP kita. Oke, sudah berhasil didownload. Dan sekarang untuk WhatsApp yang saya gunakan ini adalah WhatsApp dalam versi Beta yang paling terbaru. Kalau kalian lihat di sini di info. Nah, ini untuk WhatsApp-nya versi 2.21.15.2. Coba bandingkan dengan versi WhatsApp yang kalian gunakan sekarang, tentu saja akan tertinggal jauh. Karena ini merupakan aplikasi WhatsApp Beta terbaru di hari ini, yaitu 14 Juli ya. Dan di sini ada beberapa fitur yang memang belum tersedia di WhatsApp yang asli. Seperti misalnya mengirimkan foto atau video yang bisa dilakukan hanya untuk sekali kirim. Nah, seperti ini contoh. Di WhatsApp yang biasa belum ada, tetapi untuk di WhatsApp Beta sudah tersedia. Itu hanya satu contoh saja. Oke teman-teman, itu dia untuk tutorial pada kesempatan kali ini, yaitu mengupdate WhatsApp kalian ke WhatsApp Beta terbaru. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.